Sejarah berdirinya Munraker Indonesia Sport Club, sertifikat tanda anggota ini tahun 1994 Munraker. Pada tanggal 28 Oktober tahun 1978, Munraker didirikan di kota Bandung. Jawa Barat, dan selama tiga dekade lebih anggota Club ini terus bertambah. Pada awalnya hanya wilayah Bandung, hingga berbagai wilayah di negara Indonesia. Pada bulan November tahun 1994 Munraker masuk menjadi anggota ini jabar dengan nomor keanggotaan 10 walaupun pada tahun 1988 Munraker ikut andil dalam mendirikan Ikatan Motor Indonesia. Jawa Barat. Klarifikasi Munraker Indonesia Sport Club, mitos dan legenda yang mengelilingi Club Munraker sebagai game motor selama beberapa dekade ini menyebabkan perubahan struktur dari organisasi Munraker. Pembenahan internal dilakukan demi menjaga nama baik organisasi. Setiap dua tahun sekali Club Munraker menyelenggarakan muncawarah nasional yang pertama kali mulai dilakukan pada tahun 2010 di kota Bandung. Setelah dikutip dari pernyataan Ketua Umum Munraker periode 2010, Iskandar Yawsa, Bang Jen, Club ini sering dikambing hitamkan oleh para berandalan bermotor untuk melakukan aksi kriminal. Mitos ini telah dibantu oleh laporan penulis media yang dianggap sesuai untuk menyelaraskan Munraker Indonesia Sport Club dengan fakta saat ini. Banyak juga penulis dan koresponden surat kabar dari berbagai macam media telah membuat pernyataan yang tidak berdasarkan pada fakta. Setelah dinyatakan bahwa Munraker adalah game motor yang sering melakukan tindakan kriminal. Terlepas dari itu, para pengurus Munraker tetap peduli dan bekerja demi menjaga nama baik organisasi. Pinjauan sejarah eksplorasi dan prestasi Munraker adalah sebuah organisasi pengendara berbagai jenis motor. Club motor ini digirikan oleh tiga orang yang berasal dari kota Bandung yaitu Abah Uchi, Abah Jerry, dan Abah Au. Nama Munraker sendiri diadopsi dari nama sebuah judul film James Bond yang sedang hit pada saat itu. Mencari digit pembalap tujuan utama terbentuknya organisasi ini. Munraker memiliki bendera berwarna merah putih dan biru. Warna merah dan putih bermakna bahwa organisasi ini berada di Indonesia dan berskala nasional sedangkan warna biru memiliki arti persaudaraan yang akan terus meluas, membangun anggota yang mempunyai citra yang baik di dalam organisasi maupun masyarakat. Munraker adalah sebuah club sport otomotif hobi, di mana di dalamnya terdapat para anggotanya mempunyai prestasi luar biasa di kancah olahraga Rotrace. Terbilang seorang demi baum de gengkot pembalap roda dua yang malang melintang hingga sampai saat ini. Irfan Octavian pun pernah mengenyam MotoGP 1997 dan juara umum satu Yamaha Cup dari tahun 1993 sampai 1996 dan termasuk generasi pertama dari pembalap Indonesia yang pernah belajar balap motor di Spanyol. Irfan Octavianus juga merupakan pelatih pontingen Jawa Barat pada cabang olahraga balap motor. Saat ajang pekan olahraga nasional, PON, 18-2012 di Riau, pontingen Jawa Barat berhasil menjadi juara umum dengan perolehan tiga medali emas. Angmat Black, Zeden Gantar, Wahyu Widodo, Anggi Permana, Oki Lukman Syah, Owi Nur Guga dan sederet nama-nama lain yang malang melintang di dunia balap motor. Kartu tanda anggota Munraker Sport Club Bandung tahun 1980. M2R nama Sandi Club Otomotif ini diakui eksistensinya di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya.